Uhwah kita, persaudaraan kita sesama ahlu sunnah wal jamaah ini mendapatkan tantangan yang besar. Tantangan yang besar sekali. Ada beberapa kitab ini. Tiga kitab. Yang pertama, syarah kitab tawhid. Yang kedua, kitab as-salasah al-usul. Kemudian yang ketiga adalah kitab kaspu as-subuhat. Menyingkap subahat-subahat. Tiga kitab ini dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Orang sering menyebut pengikutnya wahabiyah. Kita mendengar tentang wahabi ini. Hirir mudik tentang wahabi. Maka kita tidak boleh membenarkan apa yang kita dengar. Tapi harus tabayun. Kita harus buktikan benar atau tidak berita itu. Nah, di dalam tiga kitab ini, dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahab di abad ke-12 1200 Hijriah. Dua abad setengah yang lalu. Beliau adalah muasisnya, pendiri dari madhab wahabi ini. Apa yang bisa kita simpulkan? Kalau dibaca, tiga hari tiga malam. Kita ambil poin-poin pentingnya sebagai ilmu dan pembelajaran. Jangan katanya, katanya. Maka, paham wahabi ini, dalam ilmu tauhid, membagi ilmu tauhid itu ke dalam tiga bagian. Taksimu tauhid, pembagian tauhid dalam tiga bagian. Atau trilogi tauhid wahabi. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu Allah sebagai rob. Allah yang mencipta, Allah yang memelihara. Rob. Tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Bahwa Allah lah yang hak diibadahi. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifatih. Mentauhidkan Allah dari nama dan sifat-sifatnya. Ketika kita melihat aksimu tauhid, pembagian tauhid ini. Memang biasa. Tapi ketiga konsep tauhid ini dibuat oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka menimbulkan persoalan besar dan fitnah besar di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Lihat bapak ibu sekalian. Yang pertama. Menurut kitab khaspus subuhat. Bahwa semua Pak Rasul mendakwahkan hanya tauhid uluhiyah. Iprodullahi fi'il ibadah. Mentauhidkan Allah hanya kepada Allah kita beribadah. Tidak memerintahkan tauhid rububiyah. Bahwa Allah sebagai rob. Allah sebagai sang pemelihara. Allah sebagai sang pencipta. Qaspu as subuhat. Halaman ke empat puluh. Lama kana ikraruhum bi tauhidul rububiyah. Alladzi zakarahullahu anhum. Wasajjalahu alayhim. Lam yudkhilhum pil islam. Dala ala anna tauhid al matlub. Laisa huwa tauhidul rububiyah. Wa inama huwa tauhidul uluhiyah. Wa huwa alpariq bainal muslim wal kafir. Wa amma tauhidul rububiyah. Pakullun mukirun bihi. Al muslim wal kafir. Wa huwa layan pa wahdah. Disebutkan bapak ibu sekalian. Pengakuan ikraruhum musrikin mekah dulu. Dengan tauhid rububiyah. Jadi ketika ditanya. Musrikin mekah. Man kholakos samawati wal ar. Siapa yang menciptakan langit dan bumi. Layakulun nallah. Mereka menjawab. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Menurut Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi orang musrikin itu bertauhid. Cuma hanya tauhid rububiyah. Meyakini bahwa Allah sebagai sang pencipta. Sebagai sang pemelihara. Sehingga. Semua manusia. Mentauhidkan rububiyah. Coba bapak ibu sekalian. Perhatikan. Banyak gak orang-orang yang ateis. Banyak. Ateis. Yang tidak percaya. Al mulhid. Yang tidak percaya dengan Allah. Tapi dalam kitab ini. Semua manusia. Bertauhid rububiyah. Ini salah kaprah. Nah maka. Oleh sebab itu. Bapak ibu sekalian. Dalam kitab ini. Muhammad bin Abdul Wahab. Menuding bahwa. Tauhid asyairah. Tauhid yang kita pelajari. Itu adalah. Termasuk. Tauhid ahlul batil. Halaman ke 57. Bapak ibu sekalian. Bahwa. Muhammad bin Abdul Wahab. Menyatakan bahwa. Madhab asyari adalah. Madhab yang batal. Hanya madhabnya saja. Yang benar itu. Ketika ia menjelaskan. Al amru thani. Perkara yang kedua. Wahual ajib. Yang aneh. Anadu'atal batila. Sesungguhnya para da'i yang batil. Maksud para da'i yang batil itu kita. Yakunu indahum. Ada di sisi mereka. Ulumun ilmu ilmu. Wa indahum. Dan di sisi mereka. Kutubun. Kitab-kitab. Wa indahum hujajun. Di sisi mereka ada hujah-hujah. Yujadiluna. Mereka bermujadalah biha. Dengan dalil-dalil itu. Ahlal haq. Kepada ahlul haq. Ahlul haq itu mereka. Langsung mengambil Al-Quran. Falamma ja'adhum rusuluhum bilbainat. Parihu bima'indahum minal ilmi. Ketika datang kepada mereka. Utusan-utusan mereka. Dengan bukti yang nyata. Mereka bangga dengan apa yang ada di sisi mereka. Dengan ilmunya. Jadi Bapak ibu sekalian. Ayat. Yang dituduhkan oleh. Allah kepada orang kafir. Orang musyrikin. Ditarik. Dituduhkan kepada. Orang yang beriman. Inilah corak penafsiran dari. Wahabi. Alladina tawarothuhu. Min ajdadihim wa abaihim. Yang saling turun menurun. Dari leluhur mereka. Waladihua ibaratun min kutubihim. Wa an hujajihim alati. Tawarothuha. Hadawakiun al'an. Pakampisahati min kutubi ahlil batil. Ia menyebutkan kitab-kitab ahli tawhid yang batil. Wa kutubil jahmiyah. Seperti kitab-kitabnya jahmiyah. Wa kutubil mu'tajilah. Kitab-kitabnya mu'tajilah. Wa kutubul asya'iroh. Dan kitab-kitab tawhidnya madhab as'ari. Jadi bapak ibu sekalian. Kita ini pengikut tawhid madhab as'ari. Dituduh sebagai tawhid yang batil. Mereka lah tawhid yang hak. Tawhid yang benar. Jadi yang pertama poinnya. Bahwa umat manusia memiliki tawhid rubu. Padahal buktinya banyak orang yang tidak percaya dengan Allah. Hindu, Buddha, animisme, dinamisme. Mulhid, ateis. Tidak percaya dengan Allah. Sebagai rub, sebagai sang pencipta, sang pemelak. Ini adalah poin. Yang pertama, salah kaprah. Iskal. Terjadi kekeliruan. Di dalam konsep tawhidnya. Yang kedua, menuding kepada yang tidak bertauhid. Dengan tawhidnya madhab wahabi. Salah semua, batil semua. Termasuk madhab kita. Madhab as'ari. Madhabnya Sheikh Abu Hasan al-ash'ari. Rahimahullah. Jadi kita ini diusik. Persaudaraan kita sesama uwah-ukwah Islamiyah kita. Kalau kita dituding sebagai tawhid batil. Bagaimana perasaan kita, Bapak-Ibu sekalian. Lalu yang ketiga. Ini poin yang menjadi bibit teroris. Dalam kitab Kashpul Ash-Shubuhat. Bahwa Nabi SAW dituding yang memerangi kaum musyrikin. Sehingga halal darahnya dan hartanya. Ini, maka kalau belajar kitab ini, Bapak-Ibu sekalian. Paham wahabi. Maka satu digit lagi jadi teroris. Kenapa? Nabi memerangi kaum musyrikin. Pada sejarahnya, Bapak-Ibu sekalian. Nabi 13 tahun di Mekah. Beliau menahan diri. Walaupun dizolimi. Saking tidak mau perangnya Nabi. Mengalah hijrah. Mengalah hijrah ke Madinah. Sudah di Madinah 2 tahun. Kapirin dan musyrikin yang menyerang Madinah. Terjadilah perang badar. Perang pertama di tahun kedua. Jadi yang memerangi siapa ini? Musyrikin atau Nabi? Tapi paham wahabi, Nabi yang memerangi, menghalalkan darahnya dan menghalalkan hartanya orang-orang musyrikin. Nah ini, ini yang disebutkan biangnya teroris. Biangnya teroris. Padahal Nabi diajarkan oleh Allah. Ud'u' ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia kepada jalan agam Tuhanmu bil hikmah. Dengan hikmah. Wa mo'idotil hasana dan mo'idoh. Nasihat yang baik. Wa jadilhum bil latihya ahsan. Yang terakhir harus pun munadhoroh atau mujadalah bil latihya ahsan. Dengan argumentasi yang lebih baik. Tapi ia menuding dalam kitab ini. Bahwa Nabi memerangi kaum musyrikin. Ini keterangannya. Apabila engkau membuktikan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ka talahum. Yang memerangi kaum musyrikin. Jadi, menuding Nabi yang memerangi siapa? Kaum musyrikin. Wa inna kosdahum al-malaikah wal-anbiya yuriduna syafaatahum. Maka dengan demikian. Musyrikin itu halal darahnya. Begitu juga halal hartanya untuk diambil. Ini adalah ajaran yang menjadi bibit ajaran teroris. Ini jelas di dalam kitabnya. Ia kenapa berdali seperti itu? Mengambil satu ayat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Faidang salakhol ashurul hurum. Faktulul musyrikin haithu wajad tumuh. Apabila selesai bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Yang disebut empat bulan. Yang diharamkan oleh Allah selesai. Faktulul musyrikin haithu wajad tumuh. Dimanapun kalian mendapatkan mereka. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Ayat ini dijadikan dalil. Bahwa Nabi memerangi orang musyrikin. Dan menghalalkan darah dan harta mereka. Jadi inilah salahnya. Jargon kembalilah kepada Quran dan Sunnah. Itu salah satu jargonnya. Kembalilah Quran dan Sunnah. Jangan kepada pahamnya ulama. Akhirnya dia mengambil Quran. Tanpa ilmu tafsir. Coba lihat. Dalam tafsir mu'tabar. Ayat ini. Apa sebab nujulnya? Sebab nujul ayat ini. Karena kaum muslimin diperangi oleh orang-orang musyrikin. Maka pada akhirnya. Nabi diperintahkan untuk membalas mereka. Jadi bukan ayat ini. Memerintahkan. Memerangi orang musyrikin. Tapi sebab nujulnya adalah. Karena kaum muslimin selalu diperangi oleh kaum musyrikin dan kafirin. Jadi Bapak Ibu sekalian. Inilah salahnya. Kalau orang mengambil meregu Quran dan Sunnah tanpa izdihadnya. Tanpa usul fiqh yang benar. Maka manfassaro Qur'ana biro'ih falyatabawa mak'adahu minannar. Barang siapa yang menafsirkan Quran dengan ro'yu'nya. Tanpa ko'idah ilmu tafsir. Tanpa mengambil dari tafsir-tafsir mu'tabar. Maka pada akhirnya siap-siaplah tempatnya neraka. Jadi Quran yang disalahkan. Seolah-olah Quran yang menyuruh memerangi musyrikin itu. Tiga Bapak Ibu sekalian. Yang keempat. Kaum muslimin yang bertawasul. Seperti tadi solawat apa tuh? Sebelum pembuka. Tibil kulub. Solawat dimana Nabi sebagai obat hati. Enak tadi dengarnya. Nah menurut paham wahabi. Itu adalah musyrikin. Jadi orang yang bertawasul. Kepada Nabi. Kepada orang soleh. Itu musyrikin. Ia membagi musyrikin itu ke dalam dua bagian. Bapak Ibu sekalian. Menurut Muhammad bin Abdul Wahab. Fal musyrikunal awalun. Ada musyrik yang awal. Itulah musyrik di masa Nabi SAW diutus. Yusamunahadhil asya alihah. Mereka menyembah berhala. Adalah ta'uja manat hubal. Wal musyrikunal muta'akhirun. Ada musyrik yang belakangan. Itulah kita. Jadi kita disebut musyrik muta'akhir. Kalau Abu Ja'al, Abu Lahab. Dan balad-baladnya musyrikun alawalun. Tapi ada musyrik yang akhir, muta'akhir. Itulah kita. Yusamunahadhil asya. Mereka berwasilah. Menjadikan, menamai ini semua. Wasaid wa wasail. Menjadikan Nabi, orang-orang soleh, guru-guru sebagai wasilah. Wal asma'u latugoyiru. Nama tidak akan merubah al-hakiko yang hakikat. Mau disebut ilah dulu. Berhala disebut ilah oleh musyrikun alawalun. Atau sekarang musyrik muta'akhir. Menjadikan Nabi dan orang-orang soleh sebagai wasilah. Menurut mereka sama hakikatnya adalah ilah sembahan. Jadi mereka menuding kita berwasilah dengan Nabi kita. Berwasilah dengan orang-orang soleh. Dianggapnya itu adalah ilah sembahan. Sehingga kita ini disebut musyrikun muta'akhirun. Musyrik yang akhir. Lalu Bapak Ibu sekalian, poin yang berikutnya. Apakah musyrik yang awal dengan musyrik yang akhir kita ini? Mana yang lebih bahaya musyriknya? Menurut kitab ini, Musyrikun muta'akhirin lebih parah syriknya dibandingkan dengan musyrik yang awal. Jadi ini Bapak yang hadir semua umat Islam yang ada di dunia. Lebih musyrik dibandingkan dengan musyriknya Abu Jahal dan Abu Lahab. Ayo kita lihat Bapak Ibu sekalian kitabnya ini. Halaman ke-90. Pa'alam ketahuilah anasyirkal awalin. Sesungguhnya syriknya orang-orang yang awal. Di masa Nabi. Akhopu lebih ringan katanya. Tingkat kesyrikannya lebih ringan. Min syirki ahli zamanina. Dibandingkan dengan syriknya di zaman sekarang. Halaman 90. Dalam kitab. Kasbu asyubuhat. Bi amraini dengan dua dalil. Dengan dua hujah. Jadi musyrik yang awal. Abu Jahal, Abu Lahab. Itu lebih ringan syriknya. Dibandingkan dengan syriknya kita. Di zaman sekarang ini. Dengan dua dalil. Ahaduma. Ahaduhuma. Yang pertama. Annal awalin layusrikuna. Walayad'unal malaikatawal awliya wal'awthan ma'allah. Ila pirroho. Musyrik yang awal. Tidak berbuat syrik. Dengan cara meminta kepada malaikat. Dan para wali. Beserta berhala. Kecuali di masa pirroho. Pirroho itu dalam masa senang-senang. Mereka. Kalau dalam keadaan tenang. Musyrik. Percaya kepada Allah. Menyembah Allah. Dan menyembah berhala mereka. Tapi di saat siddah. Kata Muhammad bin Abdul Wahab. Di saat musyrikin itu dalam keadaan darurat. Contohnya dalam Al-Quran. Ketika di laut. Datang gelombang besar. Disebutkan dalam ayat ini. Mereka berdoanya hanya kepada Allah semata. Ini alasan pertama. Maka musyrikin yang awal itu. Lebih ringan syriknya. Dibandingkan dengan. Dengan siapa? Syrik yang mutakhir. Kalau syrik mutakhir. Beribadah kepada Nabi. Dan kepada wali Allah. Sehingga mereka syrik. Itu selamanya. Pirroho wa pisidah. Baik dalam keadaan tenang. Atau dalam keadaan terancam. Selalu menyekutukan Allah. Jadi kita ini selalu menyekutukan Allah. Baik dalam keadaan tenang. Atau dalam keadaan banyak musibah. Ini sisi yang pertama. Dalil yang pertama. Musyrik yang awal. Lebih ringan. Musyriknya dibandingkan dengan musyrik yang akhir. Wal amru thani. Alasan yang kedua. Annal awl innal awwalin. Musyrikin yang awal. Yad'una. Berdoa sama Allah. Beserta Allah. Unasan. Dengan manusia. Mukarrabina inda Allah. Mendekatkan kepada Allah. Ima anbiya. Baik dengan para nabi. Wa ima awliya. Dengan para wali. Wa imal malaikah. Dengan para malaikat. Atau yad'una asjaran. Atau meminta kepada pohon-pohon. Awhaj ahjaran. Kepada batu-batu. Muti'atan lillah. Dengan taat kepada Allah. Laisat asyatan. Tidak bermasihat kepada Allah. Jadi. Musyrik yang awal. Menyembah selain Allah. Seperti kepada para nabi. Dan para wali. Dan para malaikat. Wa ahlu zamanina. Sementara musyrik yang sekarang. Yad'unama Allah. Meminta kepada Allah. Unasan. Kepada manusia. Min absakinnas. Manusia yang paling pasik. Siapa yang ahli pasik itu? Itulah mereka para wali-wali Allah. Kenapa? Dianggap wali-wali Allah itu. Ada yang meyakini dirinya. Sudah lepas dari taklip Allah. Kalau wali Allah itu. Sudah tidak kena dengan taklip Allah. Jadi. Lebih mulia. Lebih ringan. Sirik yang awal. Dibandingkan dengan Sirik yang akhir. Kalau yang awal. Mereka mensukutukan Allah. Kepada para malaikat. Yang suci. Mukorobin. Para nabi. Tapi musyrik yang akhir. Kepada orang yang paling pasik di dunia. Jadi para mursyid. Para wali Allah. Dalam toriqoh-toriqoh itu. Disebut orang yang paling pasik. Karena. Menurut mereka. Mursyid itu menganggap dirinya. Sudah tidak kena taklip dari Allah. Sudah tidak perlu sholat lagi. Maka ini Bapak-Ibu sekalian. Dua. Alasan inilah. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. Menganggap. Musyrik yang akhir itu. Lebih berat. Kemusyrikannya. Dibandingkan dengan. Musyrik yang. Yang awal. Hadirin wal hadirat. Rahimakumullah. Inilah poin-poin. Poin-poin. Dari kitab-kitab. Yang dikarang oleh. Muhammad bin Abdul Wahab. Dari kitab-kitab. Dari kitab-kitab. Dari kitab-kitab.